Halo kawan jumpa lagi di pada kesempatan kali ini kita membahas mesin pengaduk atau nama kerennya adalah electric mixer kalau unit ini ketika kawan membeli akan terdiri dari dua bagian yaitu pengaduknya sendiri dan mesinnya sendiri dikemas dalam dua kemasan terpisah yang ini adalah pengaduknya yang ini adalah mesinnya Oke kawan langsung kita bahas untuk pengaduknya kita tinggalkan dulu untuk mesinnya seperti yang kawan lihat memakai kapasitas 800 watt dengan RPM 600 RPM dengan berat 2,4 Oke kita langsung buka unitnya seperti apa ketika kawan membeli unit ini akan mendapatkan unitnya disertai dengan manual book dan kartu garansi seperti ini dan ada juga carbon brushnya disini lalu kawan akan mendapatkan handle nya di dalam seperti ini Oke kita tinggalkan unitnya seperti ini memang ini beratnya sekitar 2,5-2,4 ya kawannya ini hanya bisa berputar satu arah doang tanpa bisa berputar bulat-balik karena mesin ini memang disesain untuk berputar mengutamakan torsi ya kawannya sebab ketika kawan memutar adonan atau sejenisnya akan menjadi hambatan nah fungsi dari mesin ini adalah supaya tetap pada kekuatan untuk memutarnya karena kalau namanya adonan kan pasti bisa mengental Oke ya ini ada satu bolong ini atau drat ini fungsinya adalah ketika kawan untuk memasang ini ya tuh seperti ini jadi nanti pegangnya lebih enak kawan soal pegang memegang siapapun tahu paling enak kawan maksudnya posisinya kawannya tuh misalnya begini ya misalnya doang atau kawan mau posisikan misalnya begini doang juga bisa ya kan begini doang juga bisa ya ini hanya ada satu putaran saja ya kawannya tidak ada bisa putar kiri atau putar kanan sebab kalau yang kiri kanan itu paling dimiliki sama saudara sejenisnya Oke selanjutnya kita bahas ini adalah paling-baling bambu nggak ini ya bukan paling-baling bambu ya gawannya ini adalah buat pengatur adonannya ya pengaduk bukan pengatur pengaduk adonan seperti ini ya kawannya oke tuh dia akan berputar seperti ini tuh di belakangnya itu dia mempunyai satu drat untuk dipasang nanti Oke video ini saya akhiri sampai disini aja kawan sebab kawan lihat sendiri disini ya kawan ya tuh udah pengen hujan soalnya jadi video ini buru-buru oke demikian CD yalah demikian video singkatnya saya buat sampai jumpa pada video berikutnya selalu sehat kawan like and share jika suka konten video ini dan silahkan tinggalkan catatan pada kolom komentar di bawah ini baling-baling ini sudah berputar sebentar lagi saya akan ngapain ayo kan paling-paling bambu kan bercanda ya kawannya sampai jumpa pada video berikutnya ya kawannya dadah adah